Hai assalamualaikum Bos kembali lagi bersama saya Amir Daya di channel aku anak petani pada kesempatan malam hari ini kesibukannya kita sedang melakukan persemayan ya bisa untuk persamaan cabai lokal yang bisa kita lihat bersama disini menggunakan potrai untuk padi ya jadi agak sulit untuk kita persemayan karena ini tidak ada lubang-lubangnya harus kita garis-garis ya bisa untuk eh ini bos yang media yang kita gunakan itu saya menggunakan kotoran kambingnya yang sudah remuk itu was yang sudah renyek itu satu bak penuh itu pokoknya sudah remuk tidak yang melinti-linti itu bos ya kemudian saya juga menggunakan tanah yang gembur dari bawah bambu bos yang dibawah bambu itu kan otomatis tanahnya gembur dan dari pelapukan sisa-sisa pelapukan daun-daun bambunya itu sendiri kemudian yang ketiga saya menggunakan sekam bakar yang berwarna hitam nah itu sama saja menggunakan satu bak penuh ya jadi satu-satu lalu kita gunakan dolomit lima gegam ya lima gegam itu sekitar setengah kilo mungkin ya enggak sampai pokoknya lima gegam kita taburi dolomit lalu kita kasih air secukupnya agar sedikit mamel atau basah-basah tidak kering seperti itu lalu kita siapkan untuk ininya itu ukurannya ya bisa nah ini ukuran pas ini satu potre itu 80 batang ya ya mampu menem membit 80 batang untuk garisan ini sekitar garisan ini lima senti ya ke yang pertama lalu kita garis seperti ini bos Nah kita paskan sudah kita paskan ya untuk lebarnya itu 7 batang terus untuk panjangnya 12 batang seperti itu lalu kita seperti ini bos ya kita paskan terlebih dahulu lalu kita mau tandai menggunakan ini nah seperti ini bos ya kita tandai lalu kita garis bersama-sama kita garis seperti ini tujuannya untuk rapi ya agar nantinya hasilnya itu persemaian rapi tidak morat-marik ya bisa beda dengan cara ditabur lalu kita seperti ini bos kita garis-garis yang penting ada garisnya nah seperti ini ini sangat bermanfaat dari sini bos banyak manfaatnya nanti bisa kita lihat bersama manfaatnya lalu setelah ini bos kita sudah menyiapkan garisan yang ini tanda-tanda lalu kita plekan segini nah kita plekan lalu kita tandai lagi dari sini ke sini nah pokoknya kita tandai-tandai ini bos ya nanti untuk bibitnya yang kita gunakan itu bibit lokal namun skala kecil jadi kita menggunakan putre ini kalau skala besar kita gunakan di tanah juga bisa menggunakan putre juga bisa setelah kita garis seperti ini bos lalu kita garis lagi nih bos nah kita garis lagi sampai terbentuk kotak-kotak seperti ini bos ya nah ini sampai terbentuk kotak-kotak seperti ini yang jelas perempatan ini kit ini nantinya akan terjadinya perempatan ya atau bisa dibilang perempatan jalan nih nah jangan full ya agar durasinya tidak panjang oke bos setelah ini kita siapkan full van ya full point ini itu berfungsi untuk seperti ini bos nah kita tancapkan full van ini di ujungnya ini sekitar setengah senti ya ini berfungsi untuk meletakkan bibit benih cabenya nah ini nah setelah kita ini wasnya untuk mempersingkat waktu ya setelah kita lakukan ini kita colok-colok dengan dengan pulpen ini kita kasih bibitnya ini bibit benih lokal ya bisa kita kasih ini saya kasih sedikit saja ya untuk peragaan saja nah ini untuk mempersingkat durasi saya kasih tiga ya nah lalu untuk penutupnya tidak usah repot-repot nah lalu kita seperti ini nah jangan ditenat ya bos ya pokoknya kita tutup saja seperti itu jadi sangat mudah sangat cepat dan efisien jadi tidak perlu kita menggunakan tanah lagi karena lebih di potre lebih aman dari serangan hama maupun apa yang saja yang mengganggu kalau di tanah itu resikonya sangat banyak jadi kita antisipasi kalau ada putre seperti ini kita gunakan saja jangan sampai tidak digunakan seperti itu ya bisa jadi lebih mudah murah dan efisien nah setelah ini bos kita kasih kalau medianya cukup basah tidak usah kita siram besoknya besok kalau nyiram ya kalau medianya kering baru kita siram nah ini medianya kan basah ini lalu kita tutup menggunakan kain yang berwarna hitam atau juga bisa menggunakan karung yang basah ya bisa jadi nanti sirkulasi udaranya akan terjaga lembab dan tidak basah maksudnya lo cuma lembab saja nanti perkecambahan akan cepat untuk tumbuhnya dan media pun bisa eh diserap tanaman unsurara yang pada ini akan diserap tanaman lebih cepat yang terpenting untuk persamaan jangan sampai tanahnya itu kering pokoknya kita jaga lembab terus ya bisa telah ini kita kasih di di apa di tempatnya nah yang terpenting terkena sinar matahari namun tidak terkena hujan agar tanaman cabai kita selalu sehat dan jangan sampai tidak dipanaskan oleh matahari nanti dia tidak bisa berfotosintesis seperti itu jadi kita kasih sungkup yang jelas ya untuk video sungkupnya bisa kita video besok nah agar pembuatan sungkup kita lebih jelas ya bisa nah oke bos cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen share bila video ini bermanfaat bagi saudara kita bertukar pengalaman kita sharing sharing bersama oke bos cukup sekian video dari saya saya Amri terlihat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih